Intro Saat kita bergendara dan melintasi jalan dendeles atau jalur selatan ke Bupaten Purworejo, akan mudah dijumpai lapak-lapak buah yang menjajahkan berbagai macam buah-buahan di sana. Namun, keberadaan buah jambu kristal cukup mendominasi bila dibandingkan dengan jenis buah-buahan lainnya. Setidaknya dari puluhan lapak yang berjajah rapi di tepi jalan dendeles itu dapat dipastikan setiap lapak menyediakan buah jambu kristal. Jumlahnya pun sangat banyak sehingga menjadi ikon tersendiri bagi daerah tersebut sebagai sentra jambu kristal. Selidik punya selidik, ternyata di sekitar lokasi lapak-lapak buah tadi, banyak dari warga masyarakat di sana yang sengaja menanam pohon jambu kristal untuk dibudidayakan dan kini telah menjadi sumber mata pencaharian mereka. Salah satu desa yang sebagian besar warga masyarakatnya menanam pohon jambu kristal adalah desa Mugang Sari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Diungkapkan oleh Kepala Desa Mugang Sari, Pujianto, bahwa sekitar 60% dari warganya memiliki kebun jambu kristal, sehingga patut disebut sebagai desa lumbung jambu kristal atau kampung jambu kristal. Bahkan sejak lama desa Mugang Sari telah direncanakan sebagai obyek wisata agropetik jambu kristal. Untuk mewujudkannya, warga telah memulainya sejak beberapa tahun lalu dengan menanami kebun serta pekarangan mereka dengan bibit pohon jambu kristal. Kebun jambu kristal tadi mudah ditemukan di pinggir-pinggir jalan dendeles dengan akses jalan yang sangat mudah untuk dijangkau. Berbicara mengenai rasa, Pujianto menyampaikan bahwa jambu kristal asli desa Mugang Sari memiliki cita rasa khas, renyah, segar, lebih manis dan tanpa biji. Kini banyak orang yang berkunjung ke sana untuk merasakan sensasi agrowisata petik jambu kristal. Di sini, para pengunjung diberi kesempatan untuk belajar menanam dan memelihara pohon jambu kristal sekaligus juga bisa memetik sendiri buah jambu kristal yang sudah tua dan manis. Untuk dimakan di lokasi atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh khas Mugang Sari Ngirabat. Untuk menikmati sensasi agrowisata petik jambu kristal ini, para wisatawan yang datang cukup merogoh kocek Rp15.000 per kilogramnya sudah bisa makan jambu kristal atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Harga tersebut sangat terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah sehingga agrowisata petik jambu kristal ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan untuk berekreasi guna menghilangkan kepenatan selama menjalani rutinitas pekerjaan sehari-hari. Kalau pangsa pasar, karena kita rasa kami lebih khas, kita rasa kami berbeda dengan jambu kristal desa-desa yang lain, kami akan membantu para petani ini untuk tidak hanya menjual langsung kepada para pembeli, tapi juga nanti akan seiring perkembangan zaman kita memanfaatkan IT. Jadi nanti kami merencanakan juga penjualan secara online mas, menggunakan teknologi yang ada. Harapannya ke depan pak? Semoga dengan adanya jambu kristal ini, tingkat ekonomi masyarakat lebih meningkat, kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai. Suasana pedesaan dengan udara kebun jambu kristal yang cukup segar dan terduh semakin memanjakan para pengunjung untuk menikmati suasana tenang jauh dari kebisingan serta hiropikuk aktivitas kota besar. Di lokasi tersebut juga bisa digunakan sebagai tempat untuk selfie dan foto bersama dengan background pohon jambu kristal yang sedang berbuah lebat. Kedepan diharapkan akan dibangun berbagai spot spot menarik lainnya guna mendukung keberadaan agrowisata petik jambu kristal ini. Bodhidaya ini kenapa pak? Ya dulu kan pepaya, pepaya sudah di sini susah lah terus ganti jambu kristal. Prospeknya memang bagus ya pak? Jadi kendala kalau jambu itu apa? Itu busuk buah, jepangan lalat buah itu. Kalau harapannya ke depan seperti apa pak? Ya bisa lebih luas pemasarannya. Dengan dibukanya agrowisata petik jambu kristal tersebut, diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian di Samunggang Sari yang berujung pada peningkatan kesejahteraan warganya. Selain jambu kristal, warga masyarakat di Samunggang Sari juga menanam pepaya California dan cabai. Belum lagi jarak antara res area di Jalan Dendeles dengan kebun jambu kristal relatif dekat sehingga pengunjung bisa memarkir kendaraannya di res area kemudian cukup hanya berjalan kaki menuju ke kebun jambu kristal. Ini asli produk tanaman dari desa Mugang Sari, asli. Ini boleh dikatkan dibanding daripada kampung-kampung lain. Saya berani mengatakan unggulan untuk rasa. Paling manis boleh dikatkan. Karena daerah desa Mugang Sari khususnya itu tanahnya kan tanah pasir. Jadi tanahnya bagus, khususnya untuk tanaman buah-buahan. Tapi semua asli jambu sini ya pak? Asli jambu sini. Saya tidak mau membeli dari kampung lain karena takut kualitas rasa. Ini apa milik cari jambu? Ya karena senang. Kalau jambu kristal kan tidak sembarang area ada. Kalau pendapat itu karena jambu di sini juga? Manis. Namun tak usah takut. Bagi para pengguna jalan yang tidak memiliki banyak waktu untuk bisa menikmati buah jambu kristal dapat meluangkan waktu beberapa menit saja untuk membelinya di lapak-lapak yang banyak berjajar di pinggir jalan dendeles. Dari Grabak Widarto, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!